Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan, kemudian proses lelang, kemudian proses berikutnya sampai dengan direview oleh staf Itwasum dan BPKP Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya oleh pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia Selanjutnya, barang tersebut masuk ke wilayah Pabea di Bandara Sukarnata Dan Kerbri Mop juga memberitahu dan minta rekomendasi kepada Baiz TNI Prosedurnya memang demikian, karena barang harus masuk dulu ke Indonesia Kemudian untuk dikarantina dan dicek oleh Baiz TNI Baru dikeluarkan rekomendasi oleh Baiz TNI Ini digunakan juga untuk apabila kalau senjata ini kita gunakan di daerah deroperasi Pertempuran dalam kota atau pertempuran di hutan yang lebih kecil Itu ada musuh yang di belakang hutan Di belakang ohon atau di belakang tembok di kota Itu kita tengok itu, jatuh di situ Dia pecah jadi kecut, jadi sehingga orang yang ada di belakang pohon pernah menarik Dia tidak mematikan tapi dia menukai Namanya juga ini terhadap kecut Kira-kira seperti itu Jadi jangan dianggap ini yang paling berbahaya dan bisa anti-temen Sampai jumpa di video selanjutnya